Perundungan memang tidak ada matinya, entah apapun alasannya, fisik etnis latar belakang keluarga apapun bisa jadi alasan untuk menindas yang lemah. Nah, film berjudul Bully yang dirilis tahun 2018 ini menyoroti kisah anak muda berbadan gendut yang bernama Jimmy, yang menjadi bulan-bulanan salah satu geng di sekolahnya. Sampai pada suatu hari, Jimmy memutuskan untuk berubah. Dia tidak mau lagi ditindas, dan jalan satu-satunya adalah lawan. Oke, daripada kebanyakan spoiler, selamat datang di Nobar, mari kita sikat alur filmnya. Tiga orang anak laki-laki berkepala plontos berjalan bak gangster di lorong kelas. Yang depan sendiri namanya Miles, lihat tuh mukanya. Nah, ketika mereka lewat, tiba-tiba aja... Gak ada salah apa-apa, buku anak ini sengaja dipukul, sampai jatuh. Nah, anak berbadan besar, rambut coklat, ikal, dan berwajah polos ini bernama Jimmy. Setelah geng Miles pergi, Jimmy mengambil bukunya yang jatuh dengan sabar. Lalu dua sahabatnya, Andi, si kokoh-kokoh ini, dan Bobby, si gemulai, mendatanginya. Ceritanya, Jimmy pulang ke rumah, mukanya kusut karena diganggu dan dibully terus-terusan di sekolahnya. Tapi dia diam saja, dan mencoba menutupi itu dari ibunya, seolah di sekolah semua baik-baik saja. Jimmy cuma bisa mengeluh dan curhat kepada Andi dan Bobby. Mereka selalu bilang bahwa yang ngebully dia hanyalah orang-orang yang iri hati. Padahal bagi mereka, Jimmy lucu dan mengemaskan. Tapi, Jimmy mengelak dan bilang kalau dirinya itu gendut. Singkat cerita, keesokan paginya pas Jimmy, Andi, dan Bobby jalan ke sekolah bersama, tiba-tiba... Jimmy dipalak oleh Miles and the Gang. Dia dipaksa menyerahkan uang 100 dolar. Keterlaluan juga ini, Miles. Mintanya banyak banget lagi, beli celok dapet abangnya ini. Tidak hanya itu saja, pas pelajaran PPKN, Miles kembali beraksi mengganggu Jimmy dan kawan-kawannya. Kali ini, targetnya adalah Bobby. Kejadian di kelas tadi membuat Bobby kesal dan sedih. Jimmy mencoba menghibur sahabatnya yang nangis di lorong loker itu dengan mentraktirnya makan. Saat mereka sedang makan siang bersama, Bobby dan Andi ini sadar kalau ada cewek yang namanya Adrian yang memperhatikan si Jimmy. Akan tetapi, karena terlalu minder, Jimmy cuek saja dan tidak percaya bakal ada cewek yang tertarik dengannya. Pas lagi enjoy makan bersama, Miles datang lagi. Tidak bosan-bosannya, dia memalak uang 100 dolar kepada Jimmy. Namun, ada seorang anak berkulit hitam yang sudah tidak tahan dan akhirnya menegur Miles. Tapi yang namanya sok jagoan, Miles balas menantang dan malah mengejek anak ini. Seolah sudah aman dari Miles, nyatanya saat pulang sekolah, Jimmy dicegat di jalan. Kali ini lebih parah, Miles makin menjadi-jadi. Jimmy menolak palakan itu karena Jimmy tidak merasa punya utang apapun ke Miles. Karena mendengar perkataan itu, Ketika Jimmy dihajar Miles, seorang pria dewasa keluar dari rumahnya. Miles panik dan segera kabur menggunakan mobilnya. Pria ini membawa Jimmy ke rumahnya kemudian mengobati luka Jimmy. Nama orang ini adalah Mr. Action atau Jackson Motherfucking Action. Ketika diobati, Jimmy melihat foto masa lalu Mr. Action. Usut punya usut, Mr. Action ini dulunya petinju kelas berat. Jimmy langsung cerita bahwa dia seringkali dibully dan tidak bisa melawan orang yang membulinya. Dia minta Mr. Action untuk mengajarnya tinju dan membela diri. Tapi karena Mr. Action sudah cukup tua, dia akan memperkenalkan Jimmy kepada temannya yang bisa membantunya. Setelah momen itu, Mr. Action mengantar Jimmy pulang dan bertemu dengan kedua orang tuanya. Mr. Action meminta izin untuk membantu Jimmy, namun orang tua Jimmy menolak. Keesokan harinya, Jimmy dan ayah ibunya sudah ada di depan rumah Mr. Action. Mereka meminta Mr. Action membantu anaknya karena perundungan yang dialami Jimmy tidak kunjung berhenti. Akhirnya, Mr. Action langsung membawa Jimmy ke gym tinju. Mr. Action memperkenalkan Jimmy kepada teman lamanya yang dulunya juga adalah seorang petinju asal Meksiko. Nama orang ini adalah Manny. Melihat bonyok yang ada di mata Jimmy dan permintaan bantuan dari Mr. Action, Manny sepakat untuk membantu Jimmy. Keesokan paginya... Jimmy mulai berlatih tinju bersama Manny ditemani Mr. Action. Jimmy terlihat kaku dan tidak bertenaga ketika memukul target. Tapi Manny terus menyemangatinya dan Jimmy melakukannya dengan baik hari ini. Di jalan pulang, Jimmy kelihatan murung. Jimmy akhirnya mengeluh kepada Mr. Action bahwa dia pesimis untuk melawan pembuli karena dia gendut dan tidak berguna. 100 dolar tak mungkin ia dapatkan, apalagi memberikannya kepada Miles. Tapi Mr. Action memintanya untuk mengulur waktu dengan cara menjajikan Miles dua kali lipat dari yang Miles minta. Agar Jimmy punya waktu lebih banyak untuk berlatih. Keesokan paginya, Jimmy terbangun dengan badan yang kaku. Karena dia tidak pernah berolahraga. Badannya terasa sakit semua. Yah, kayak saya. Ibunya memberi obat, tapi yang namanya memang drop. Tetap saja hari itu Jimmy lesu dan lunglai. Ketika berangkat ke sekolah, apa yang Jimmy takutkan terjadi lagi. Saat dia sedang berada di lorong loker, tiba-tiba... Singkat cerita, sepulang sekolah, Jimmy pun berlatih lagi. Tapi tak seperti yang kemarin, Jimmy kehilangan semangatnya. Pukulannya tak bertenaga, wajahnya pun murung. Manny dan Mr. Action pun menjadi khawatir. Ketika pulang dari tempat latihan, Mr. Action bertanya kepada Jimmy. Ada apa sebenarnya yang terjadi kepada Jimmy? Usut punya usut, Jimmy merasa drop. Karena hidupnya tak kunjung berubah. Dia tetap anak gendut yang akan terus dibully. Mr. Action mencoba tetap menyemangatinya. Sampai di dalam rumah, Jimmy duduk di ruang makan. Ayahnya pun bingung. Kenapa anaknya menjadi lesu? Ayahnya menyemangatinya. Katanya, jika kau bisa melakukan dan melewati ini, tak ada lagi anak yang akan mengalami pembulian. Jimmy pun terdiam. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Saat dia sedang berjalan bersama dua sahabatnya, lagi-lagi dia dihadang oleh Miles. Karena Bobby mengatakan sesuatu yang menyinggung Miles, dia pun mendapatkan akibatnya. Sin pun berpindah ke Jimmy yang menemukan sahabatnya, yaitu Bobby, sedang duduk menangis di tangga. Bobby pasrah dan merasa benar-benar tidak berdaya karena dibully terus-terusan. Jimmy tidak tega dengan kondisi sahabatnya itu. Dia tidak setuju kepada Bobby yang merasa tidak ada yang peduli padanya. Aku peduli, kata Jimmy. Dan seketika, Jimmy bangkit dan pergi. Betul saja, Jimmy menjadi begitu semangat berlatih. Wajah murungnya kemarin sirna. Dan ketika dijemput Mr. Action, Jimmy malah sudah berangkat sendiri dengan sepedanya menuju ke tempat latihan. Sesampainya disasana tinju, Jimmy mengerahkan seluruh tenaganya. Dia berlatih bersama Manny dan didukung penuh oleh Mr. Action. Dan saking semangatnya... Sepertinya Jimmy sudah benar-benar tidak sabar untuk berduel dengan Miles. Lihat saja latihannya ini. Ketika ada di sekolah, Jimmy tetap menjalankan strategi mengulur waktu kepada Miles. Miles kembali menagih janji 100 dolar. Tapi Jimmy tetap mencoba tenang dan menunggu waktunya nanti tiba. Miles akhirnya pergi. Dan kemudian, Jimmy makan siang bersama Andy. Di situ, Jimmy bilang bahwa dia ingin mendekati Adrian. Tanpa sadar, Adrian menghampiri mereka dengan senyum. Dan mengajak Jimmy berkencan di pesta. Malam itu, Jimmy berkencan dengan Adrian. Mereka saling menyukai. Dan mereka menghabiskan waktu berdua bersama. Ketika sedang enjoy berdua, Tiba-tiba datang salah satu anak buah Miles. Tidak lagi diam dan mundur. Kali ini Jimmy berani menghadapi anak itu untuk pertama kalinya. Keberanian Jimmy membuat jongos Miles yang entah namanya siapa itu langsung kicep dan pergi. Sebuah prestasi yang luar biasa bagi Jimmy. Keberaniannya semakin memikat Adrian. Dan itu membuat Adrian tertarik untuk ikut Jimmy berlatih tinju. Betul saja, kehadiran Adrian membuat Jimmy semakin bersemangat. Bahkan keesokan harinya, hari Minggu, Jimmy tetap berangkat latihan. Ayah dan ibunya sampai terheran-heran. Keesokan harinya lagi, Jimmy datang ke sekolah untuk sesuatu yang penting bagi dirinya. Dan bagi banyak orang. Miles menemuinya. Dan mereka sepakat berduel di lapangan nanti sepulang sekolah. Scene berpindah kepada Jimmy yang sedang pipis di toilet sekolah. Di situ, Jimmy bertemu seseorang bernama Vinny. Entah dari mana datangnya dia. Dia mendukung Jimmy. Ternyata, Vinny sudah tahu. Jimmy berlatih tinju untuk menghadapi Miles. Ternyata, oh ternyata, percakapan Jimmy dan Vinny didengar oleh anak buah Miles yang sedang boker. Dia langsung mengabari Miles bahwa Jimmy bisa jadi berbahaya karena sudah punya ilmu bela diri. Dengan segera, Miles membuat rencana licik. Dia menyewa seorang gangster bernama Glass Joe Billy untuk menghabisi Jimmy. Nih orang makan kaca anjing. Karena desus-desus mencurigakan, Adrian jadi tahu apa yang sebenarnya dilakukan Jimmy. Selama ini, Adrian mengira Jimmy berlatih untuk membentuk badan. Ternyata, ada hal lain yang harus diselesaikan antara pria dengan pria. Jimmy dan Miles akhirnya bertemu. Dengan tegak dan kuda-kuda yang kuat, Jimmy seorang diri di tengah lapangan menentang Miles. Sementara Miles dengan licik mengulur waktu untuk menunggu kedatangan gangster sewaannya. Tapi, apa yang terjadi? Vini dengan percaya diri mendatangi Miles. Dia mengatakan bahwa gangster bayarannya tidak akan datang membantu Miles. Itu artinya, Miles harus menghadapi Jimmy yang sudah latihan bela diri dengan juara tinju kelas berat. Ya, mereka mulai baku hantam. Awalnya, Miles memukul Jimmy sampai ia tersungkur. Namun, dengan semangat yang ia dapatkan dari semua orang di sana, Jimmy is comeback. Dengan pukulan keras hasil latihan tinju selama ini, Jimmy berhasil membuat Miles tidak berkutik. Dan memintanya berhenti menjadi seorang pembuli. Tapi, Miles tetap bacot-bacot saja. Akhirnya, dengan satu pukulan terakhir, Jimmy membuat Miles KO. Kabar kemenangan Jimmy yang bertarung dan membela diri dari segala kejahatan bullying tersebar ke berbagai daerah. Bahkan, sampai seluruh kota. Serta akses media pun dipenuhi video dan kabar tentang perjuangan melawan bullying ini. Manny, Mr. Action, ayah dan ibu, serta para sahabat semua bangga kepada Jimmy. Kemenangan Jimmy bukan hanya kemenangan di arena baku hantam, namun juga kemenangan dari persaudaraan dan keadilan atas tindak bullying atau perundungan. Dan film pun selesai. Jimmy berhasil mengalahkan para pembuli dengan usaha keras dan juga support system yang begitu kuat. Apalagi, perjumpaannya dengan Mr. Action dan Manny membuatnya mampu menegakkan keadilan di sekolah. Bahkan, kabar baik itu menyebar ke seluruh kota. Apa yang dilakukan Jimmy barangkali adalah fantasi dari sekian banyak orang yang memilih diam, karena sudah terlalu lama ditindas oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sudah lihat bagaimana tekad yang kuat dan support system yang sangat care mampu membungkam para pembuli? Bagi saya, film ini mau mengatakan bahwa penindasan bisa dikalahkan dengan tekad pribadi yang kuat dan perjuangan bersama-sama. Kalau hanya sendirian dan diam saja, maka ya selamanya perundungan akan langsung. Apa di sini ada Jimmy-Jimmy lain yang berhasil melawan bullying di kehidupan nyata? Silahkan komen, like, share, dan subscribe jika kalian suka. Saya pamit undur diri dan tunggu nobar kita selanjutnya. Kamsiak. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka.